Tingkatkan nilai investasi di Jawa Timur, Pemerintah Jati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menggelar pameran investasi bertajuk Isjava Investival 2019. Dalam gelaran ini akan dihadirkan sedikitnya 100 investor dari sejumlah negara. Potensi agrowisata di Jawa Timur sangatlah besar. Mulai dari perkebunan teh, kopi, hingga perkebunan buah-buahan. Begitu juga dengan potensi di sektor pertambangan. Banyaknya potensi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang dilirik investor untuk berinvestasi. Meski pertumbuhan investasi terus meningkat, tak membuat pemerintah jatim berdiam diri. Berbagai upaya dilakukan untuk terus mendorong investor menanamkan modalnya di sini. Di antaranya dengan menggelar festival investasi bertajuk Isjava Investival 2019. Gelaran ini akan melibatkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dan menghadirkan sedikitnya 100 investor asing dari sejumlah negara. Kegiatan EG ini tidak hanya investor asing, tetapi investor dalam negeri pun diharapkan juga menanamkan investasinya. Dan ada edukasi, kita hadirkan franchise-franchise yang bisa dijangkau oleh setiap keluarga. Jadi tidak hanya pameran yang konsumtif, tetapi diharapkan ada pembelajaran bahwa setiap masyarakat yang ingin berinvestasi untuk kehidupan kedepannya bisa hadir di sini. Dan kita berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman kabupaten untuk menawarkan proyek-proyek yang prospektus. Supaya apa? Kita tahu bahwa ketika investasi itu bergerak, maka dalam tanda kutip ekspor import akan menjadi meningkat, lapangan usaha menjadi banyak. Gelaran Isjava Investival 2019 juga akan memfasilitasi pelaku usaha rintisan atau startup untuk pamerkan usahanya para investor. Startup ini kan mereka akan pamerkan, mereka akan promosikan startup ini. Karena startup ini kebutuh promosi, dia akan menginformasikan kepada masyarakat bagaimana para masyarakat itu bisa memakai startup mereka. Kemudian akan menjadi edukasi juga bagi masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya, kan sekarang lagi ramai remannya sih industri startup. Bagaimana sih sebenarnya bisa berhasil membangun industri startup. Jadi yang akan kita hadirkan nanti melalui proses seleksi startup-startup yang kemudian sudah berhasil. Dan di panggung kita nanti juga akan ada edukasi dari para startup yang sudah berhasil di Indonesia. Melalui gelaran Isjava Investival 2019, diharapkan proyeksi nilai investasi di Jawa Timur sebesar 160 triliun rupiah bisa tercapai. Isjava Investival 2019 akan digelar mulai 12 hingga 15 September mendatang. Agung Setiawan, Mahesan Ukraha, melaporkan untuk NET.